Adi Secipta, Jakarta Rujan Esitin saya mau kasih lihat dulu kalian ihhh, makanannya campuran dari rujan asinan ya, gorengannya uh, gila Mbak Pau cuma 3.000 ngicimpin nasi kucing yang harganya cuma 1.000 enak yang ini single engine, belum ada lisensenya kalau multi engine lebih cocok buat saya nih dan teknologi kuda juga makin canggih kamu punya surat licin kan? oh iya, saya kasih hahaha ayo guys, sekarang jangan lupa klik Subscribe dan aktifkan loncengnya dukung terus channel Captain Vincent supaya terus memberikan informasi seputar dunia penerbangan bagi semua orang klik Subscribe tuh nggak bayar guys tapi dengan klik Subscribe kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys jangan lupa di-share ya Halo guys, Salam Runtin kembali dengan Captain Vincent Raditya hari ini kita akan berangkat dulu, kita punya acara ke Jogja akan tetapi vlog hari ini lebih ke arah travel vlognya makanya saya akan berikan gambaran bagaimana kita akan melakukan check-in apalagi saya lagi hamil kita akan ikuti sesuai dengan posisi bukan berarti saya seorang pilot Batik Air maunya seenak-enak aja, bisa langsung masuk-masuk aja kayak gitu nanti nggak pakai aturan ya, kita tetap harus ikutin aturan udah dong ikutin apa? Tokopedia let's go, yuk jalan dulu dah perutnya hamil biar cepat keluar anaknya biar cepat keluar biaya dong oh ya saya senang senang banget saya dikasih anaknya ya udah, kita masuk dulu guys, yuk oke, sekarang kita sudah sampai di Terminal 2 guys pintu 4 biasanya saya masuk nggak dari sini, soalnya dari Terminal 1C untuk pilotnya karena hari ini saya kan bukan pilotnya, saya hanya sebagai penumpang saja dan saya harus masuk seperti layaknya para penumpang lainnya yuk, cus oke, ini waktunya kita masuk ke dalam kalau sudah mau masuk ke keamanan, cek ya sayang sekali kalian tidak bisa ikut masuk termaksa kalian masuk ikut ke dalam kantong saya hai apa-apa, baik, saya selesai apa-apa, siap cekin dulu guys halo apa-apa, apa-apa, apa-apa yes, halo, oh apa-apa by the way apa yang dibutuhkan, saya soalnya nggak pernah cekin saya biasanya langsung masuk ke pesawat eh, salah ya perlu KTP sama kode booking oke, terima kasih kita sudah mau masuk security check kedua untuk masuk ke boarding gate nih sekarang pesawatnya jam 12, sekarang masih jam 11 batik biasanya 45 menit sebelumnya udah boarding makanya kita santai-santai aja di boarding gate jangan sampai kita ketinggalan, udah boarding susah kita nggak ketahuan lagi akhirnya kita sudah sampai di gate Ecopath masuknya dari sini hai apa kabar? apa kabar? halo, apa kabar? sehat, lumayan acara apa nih hari ini di sini? acara bebas acara bebas? lagi apa ngecek-ngecek, OCQ apa namanya? nah ya, OCQ oh benar dia, benar OCQ ternyata benar kita punya tebakan ya mantap-mantap siap, terima kasih, terima kasih yuk bikin surat dulu, kita harus ikuti aturan kita begitu? iya betul, iya iya jadi kalau di atas 7 bulan harus pakai surat dokter, kalau masih di bawah 7 bulan bisa pakai surat penyataan iya 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 kan? jadi tujuan video ini juga sebenarnya mengedukasikan kalian semua kalau lagi hamil jangan lupa lapor tanda tangan tuh dibantu iya tanda tangan tuh coba kita lihat reaksi mereka, apakah mereka kenalin saya, atau tidak pagi, apa kabar? pencet dong halo, apa kabar? wah ganteng teman-teman gue, wih masih ganteng, keren luar biasa segura nih game nggak ada acara biasa sukses selalu buat semuanya agak yang angin ya? iya, yang angin ya? yang angin ya? iya yes hai bud hai oke, kita akan segera perangkat perambahan di Yogyakarta akan ditemukan dalam waktu 50 pagi dengan ketiga jelajah 27 ribu kaki di atas perbukaan air laut oke, buah nggak nah, kalau ada perbatasan seperti itu, lihat nih begitu sampai atas, biasanya clear nih, goncangannya hilang sekarang saya masih di dalam goncangan nih pengalaman saya loh ya nah, sekarang kita sudah lewat guys dan, seperti yang saya bilang tidak ada goncangan sama sekali ada yang bagian bawah bergetar di atas sudah clear oke guys, kita coba kotak-kotik dulu nih air biang baru ini nah, ayo sekarang kita mau ke belakang dulu, jalan-jalan mumpung lagi kosong dulu nih hai dulu dong, sama anak-anak yang ada di belakang hai, apa kabar? ya, apa kabar? apa kabar? sukses selalu mana, kurang satu? oh, itu makan ya mamam, apa itu? buat tiket pakai peluwangi oke biar wangi ya peluwangi hai hai, salam kenal gampang, istrinya hampir berapa muat? 5 iya, masih amal saya apa coba? mudah-mudahan cewek 4 dong katanya istri gue sih pengennya kembar katanya iya bro, kayaknya sudah cukup deh udah cukup, udah cukup udah 4 nanti gua udah nggak ini dari 4 oke, ini dari 4 oke, ini ada, ini ada acara kita di bawah sana khusus tinggal ya halo gue mau jalan dulu? bye terima kasih terima kasih wow, itulah guys bandara baru Yogyakarta gila, keren banget ya di Indonesia pun punya tempat-tempat yang sangat indah guys lihat tuh bisa ada tebing-tebing gitu, bisa punya kapal gitu pasti keren tuh taruh kapal di sana ya oke, kita sudah dekat dengan landasan pacu di sini lap sudah full semua sudah stabilis sepertinya speednya juga udah enak nih kita udah mau touch down guys ya, disini terus, cakep gua suka banget lihat tuh burung berdiri di Papi Light udah kayak yang punya Papi Light ye, kita sudah tiba guys sekarang waktunya kita turun dari pesawat nih, tangganya di depan sudah tempel jangan lupa untuk berhenti selamat juga pada pilotnya yuk, permisi dulu Captain, terima kasih halo, terima kasih bagus landing bagus landing terima kasih, sampai jumpa guys terima kasih guys, sampai jumpa bye hai, setelah sekian lama nggak sampai ke sini Adi Sucipta, Jakarta Bandara baru kapan operasi? ini sudah mulai kembali nanti sudah ya Apple Movement Control dari Georgia siap? iya, jalan dulu, terima kasih ya terima kasih, sampai jumpa terima kasih, sampai jumpa ini Airbus 330 yuk, aku tuh mau kemana game? mau ke hatimu bye ya ya halo guys, kita mau coba kuliner nih kita coba kuliner dulu di Jogja permintaan Bumil Gudet Gudet Yudju Pusat sekali-sekali jadi Youtuber Kuliner saya udah pernah ke sini makan barang pramugari selanjutnya ya, kalau kita terbakaron lagi kita akan buat makannya mana-mana oke Bud, sekarang aku mau pesen pesen yang mana nih? ya udah, aku nasi gudeg, baha atas, pakai tahu, pakai tempe coba nih, paling komplit kamu yang mana? sudah mas, aku dada sudah ada ya? oke, kita lihat ya hasilnya seperti apa kalau saya, apapun makannya selalu minumnya esetawa bukan gitu mas? iya iya, biar sehat jadi buat kalian kaum milenial jangan suka terlalu banyak makan gula guys nanti kalau diabetes pusingan makanya dicegah aja selama lagi bisa makanan kita sudah datang permintaan Gud itu untuk ambil kerupuk, oke tapi masalahnya, bisa ambil kerupuk nanti jadi minyakan tapi ya, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu kalian ihhh, makanannya menggoda banget gila Gudeg asli Jogja aku lihat aja, ini bener-bener ih, gemes banget, pengen cepat-cepat dimakan di sini akan kita coba satu persatu ya, makanannya seperti apa jadi kalau kalian ke Jogja, nomor 1 kuliner yang harus kalian coba adalah di sini nih Gudeg Yu Jum coba kita makan gigitan pertama ini menyebabkan yang nggak nama-nama ini kan, boleh makan wah gila wanginya guys gila asli wanginya nih gila asli wuh, gila asli original banget, kalau ke Jogja jangan lupa sampai ke sini guys saya terus terang, saya ini bukan pertama kalinya saya makan ini karena saya sudah beberapa kali ke sini, ngirip-mirip bareng pelu saya ya kita makan di sini juga oh oh gila, rasak banget tuh gila gila guys, abis guys gila, enaknya luar biasa enaknya lu jeng es krim enaknya lu jeng es krim enaknya gila gila kamu ya, ngerepotin semua orang tentang mentang hamil ini makanan manis tuh masuk, perut sebelah oke beda gimana caranya? iya beda nggak masuk, nggak logis kerjain semuanya guys nah, nyampe guys es krim ujak ini fruit salad es krim amin wah amin guys, kita sudah sampai guys sampai di mana? ujak es krim yang pertama Pak Nafji beli dulu beli beli jauh tolong ke sini tapi nggak apa-apa lah beli 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 oh, culinernya apalagi yang ingin? sate kelata? sate kelata mau setara wah ah, enak-enak coba makan ini, the first time ever, belum pernah semoga enak oke enak iya, campuran dari rujak kambangnya apa ya? asinan ya? iya nggak sih? pas ibu sampai jumpa jumpa lagi ayo siap kurang sih ngelain nilai selesai makan makan lagi cepat ya, makan bakso apa? bed betesja oh, gila mantep ini baru enak buat enak 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 gorengannya kayak garing dikasih kuah wah, gila enak tuh luar biasa enak pas semuanya harganya disini bener-bener memukau banget bakmal cuman Rp3.000 gila ini cuman Rp22.000 bakso gila guys aku nggak ikut makan iya tutup aja, keluar aku nggak mau keluar enak kita lihat-lihat dulu nih jamu gencong ngicipin nasi kucing yang harganya cuman Rp1.000 restorannya apa ini Bu? Raminton wow, enak gurih ikan nasinya nggak terlalu asin-asin banget tapi pas, kecep mau ke toilet eh, ada teman kita hai, apa kabar? lucu banget ya, biara kuda kayak gini oke guys, kita sudah di Malioboro shalan-shalan sama istri ada sewa sepeda itu hehehe lagi jalan-jalan belanja dulu dompet batik Rp10.000 Rp9.000 itu ada oke, kita mau naik ginian ayo, ayo oh di sini bisa? bisa yang ini, single engine kemasalahan single engine belum ada lisensinya kalau multi engine, lebih cocok buat saya nih multi engine jadi teknologi penebangan itu makin lama makin canggih dan teknologi kuda juga makin canggih lihat nih, kalau buang air langsung tersimpan ini namanya auto safe auto safe exhaust mas, biara kayak gini 1 makannya sehari bisa berapa mas? 1 hari hah tapi ngasih makan, makanya kalau nggak, dipakai itu 2 kali 2 kali itu habis berapa? ya tersentu kalau rumput ya nanti cuma ambil di sawah kalau beli itu pakai daun kacang itu Rp50.000 kalau Rp100.000 itu paling bisa diambil oh Rp50.000 bisa 2 hari? ya itu rumputnya aja, daun kacangnya kalau itu kan pakai gedak barang oh, kalau ini bisa berapa lama? apa maksudnya? ini mesti dikasih olahraga juga ya? kudanya? nggak, tidak nggak, didiemin juga nggak apa-apa? nggak apa-apa, kalau kan nggak buat kerja kalau masih anak-anak itu harus dilatih dulu harus dilatih ya? iya, kalau masih kecil maksudnya kalau taruh di kota, di Jakarta mati nggak? ya nggak, tergantung perawatannya oh kan di Jakarta juga banyak, Pak pakai, dia kasih pakai rumput sawah juga nggak apa-apa? nggak apa-apa, kalau nggak dipakai oh kan kudanya patukan kalau nggak dipakai makanya rumput kalau kudanya kini kan daun kacang, kalau dikasih makan rumput, tenasanya gembos apa? oh gitu? gembos? makanya guys, kalau kita punya kuda jangan kasih rumput, kalau rumput nanti tenangnya gembos ya kalau buat rumput, narik kayak gini menapainya tetap habis oh iya, gembos kalau berhenti tarik 2 kan? iya, tarik iya, lucu ya ini ini sadelnya lucu banget, sadelnya beli atau bikin, Mas? apa ya? sadel itu yang buat dipegang kudanya? beli beli ya? iya, iya eh kuda 1 biji begini bisa berapa duit satunya nih? kalau ini dulu belinya paling nggak 23 juta, Pak ya? 23 juta gila ya, mahal ya iya, mungkin yang kecil iya, mahal ya mahal lagi? yang kayak gini mahal ya? gila guys, ini kita belajar mengenai kuda bagaimanapun juga kuda merupakan alat transportasi yang wow, keren dari dulu manusia sering menggantungkan hidupnya kepada kuda makanya ada istilahnya dengan 1 HP jadi, segala sesuatu di sini tuh harganya nggak begitu mahal guys namanya juga Jogja pasar sore Malioboro pusat, belajar oleh-oleh oh ini istilah negara nih, tempatnya Pak Jokowi ya nih? iya, Pak Jokowi, ini sepatan enaknya aja ini istilah negara versi Jogja kalau keren dikit, tarik dikit nah, terus kita lurus, saya kata jangan lurus jangan lurus lurus ya, ini kudanya enak dilepas, dia tinggal maju sendiri nah ini guys, ini full pantral Captain Vincent kamu punya surat licin kan? oh iya, nggak jadi nggak bisa single, nggak bisa terima kasih Pak gini nih mau makan es krim es krim? iya lah, panas-panas nemenin Bu Mil nggak stop stop tempo gelato waktu di Jakarta itu kalau kita dengar gelato itu, seneng banget es krimnya kayak keren banget dari wanginya aja, ini sudah menggoda tapi saya nggak tahu mau makan yang mana tuh saya mau pesan Vanilla Tratocaster yaudah, saya-saya gitu gara-gara kamu ini Bud, aku harus makan kayak gini tapi lucu sih, punya pancake itu atasnya wuhh, mantep guys rekomendasi makan di Jogja waduh, disini ada Pak Hisa, wow luar biasa ini adalah seorang dosen ITB saya kalau dengar dosen ITB itu, itu wah luar biasa banget karena orang-orang ITB itu pintar-pintar semuanya Pak kenapa bisa begitu Pak? coba dijelaskan besarnya karena dosennya pintar Pak benar, benar, benar mie ayam butu mini yuk kita makan dulu di sini untuk dulu guys ini kayaknya enak nih nggak apa-apalah sekali-sekali masih kuat guys, kita lagi ada di mie ayam butu mini kita akan coba rasanya gimana saking udah nggak muatnya, saya makan cuma setengah aja jadi guys, seharian ini kita cuma makan doa berkat simbut, makan terus kalau dari bumbunya, kelihatannya berbumbu sekali saya suka nih yang berbumbu kayak gini oh bumbunya berasak banget ini biasanya mie nya suka tawar, ini mie nya berasak banget bumbunya ngeset wow, samping runway persis, gila ini berarti bandara bener nih langsung sampai guys, nih bandara keren oke sudah sampai, waduh gila servisnya selamat datang, selamat datang selamat datang, selamat datang selamat datang guys, saya lagi menuju balik ke Jakarta tentunya saya mau ketemu dengan rekan-rekan dulu hai semuanya yang ada di Yogyakarta, jarang-jarang kita ke sini sukses selalu tentunya buat kalian semua terima kasih ya, bye semua check-in udah selesai, kita lanjut ke boarding game sekali lagi kita akan masuk ke security check ya kalian nggak boleh ikut kan security check otomatis kalian akan masuk ke dalam kantor kita sudah keluar dari security check waktunya kita lanjut ke boarding gate yuk oke, kita boarding dulu guys halo, terima kasih ya hai hai Pak Watt, selamat apa kabar? say hi dulu, ketok dulu hai Cap waduh, say hi dulu apa kabar bro? puji Tuhan, siap mana, co-pilot mana? di toilet oh siap, terima kasih Captain Captain Simpson ya iya, apa kabar om? seringnya di vlog kan oh siap iya om terima kasih semoga menghibur enaknya kalau naik batiknya, masih dapet makanan guys hai semuanya selamat kabar semua, bakpia luar biasa semoga siap nggak lah, Captain Vincent nggak makanannya pramugari sekarang kita sudah 10.000 feet guys lampu lagi mulai diredukkan ya iya benar ini 07, tuh parameter kebunuh oke sudah sampai guys terima kasih hai Captain, salam ya buat Captain ya bilangin salam ya, terima kasih tiba di tanah air hehehe tapi memang kita di tanah air gini apa kota air? kota air nggak masuk ya jadi guys, itulah perjalanan saya selama 2 hari Jakarta ke Jogja, Jogja Jakarta untuk berburu wisata dan kuliner guys ternyata Jogjakarta itu luas sekali jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa klik like dan subscribe aktifkan loncengnya follow Instagram saya, Edvincent Raditya dukung terus saya Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia aviasi terima kasih guys, sampai jumpa di video saya berikutnya bye